Grace Friend, laptop satu ini adalah laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i9 generasi ke-13 termurah yang dijual saat ini. Udah dilengkapi dengan port Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, RAM udah 16GB, LPDDR5 pula. Penasaran kayak gimana performance laptop ini? Tenang, gue Mr. Grace dari Agress ID. Ini dia, review SR Aspire 5-15. Kuih review, brother! Sebelum mulai, boleh dong kalian subscribe dulu nih ke channel Youtubenya Agress ID dan nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video-video review menarik dari Mr. Grace. Minggu ini, kita lagi lumayan banyak nih promo menarik kayak beli laptop free TWS atau beli laptop free gift card. Mau tau info lebih lengkap soal promonya? Cek sosmed kita juga ya, Grace Friend! Isinkan Mr. Grace mulai dari spesifikasinya. CPU dulu nih. CPU dari Aspire 5-15 ini dia menggunakan Intel Core i9. Yes, kalian gak salah dengar. i9, gen 13 pula. 13900H. Kode name, Raptor Lake. Dia memiliki jumlah core sebanyak 14 core, 20 thread. 6 core 12 thread untuk performance core dan 8 core 8 thread untuk efisiensi core. Max clocknya? 5,4 GHz. Smart case berapa? Besar sekali nih, Grace Friend. Di 24 MB. Base TDP di angka 45 Watt. Gak lupa juga, prosesor dari laptop ini udah dilengkapi dengan integrated GPU dari Intel Iris Xe Graphic. VRAM-nya 128 MB. Serta dia sudah memiliki 80 eksekusi unit. Untuk RAM, ini cukup gede ya Grace Friend ya. Dia memang gak bisa di-upgrade, tapi kapasitasnya udah 16 GB dan langsung LPDDR5. Nih, keren ya ya. Storage-nya pun juga begitu. Dia udah menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4. Kapasitasnya setengah terabyte. Pengujian Crystal Disk Mark yang Mr. Grace lakuin ya. Dia mendapatkan angka kecepatan read di 3600 MBPS dan write di 2200 MBPS. Gak lupa juga, dia udah dilengkapi dengan Windows 11 serta Office Home and Student 2021. Spek i9 yang seperti ini Grace Friend ya. Pada penasaran gak sih kalau dipakai buat pengujian nanti kayak gimana? Tonton terus sampai habis ya. Kalau kita bahas soal desain ya, Grace Friend. Sebenarnya secara desain dia mirip dengan Acer Aspire seris lainnya. Cuma Acer Aspire 15 ini, karena 15 inch layarnya, dia itu lebih mirip ke Acer Aspire 7 Gaming. Bedanya dia warnanya bukan hitam, Grace Friend ya. Dia ini bisa dibilang kayak grey. Untuk tampilan, ya kayak Acer Aspire lain ya. Minimalis dan super clean look banget. Begitupun dengan materialnya yang digunain. Dia mirip seperti Acer Aspire 7 Gaming. Dimix di area dalam, dia menggunakan polikarbonat. Sementara di bagian top cover, dia sudah menggunakan aluminium. Which is secara build quality premium banget Grace Friend ya. Begitupun dengan duet warnanya. Ini bisa dibilang, Dov ya. Soalnya Mr. Grace ngeliat ini kayak gak banyak pantulan. Dan kalau Mr. Grace pegang ini, dia kayak ada fingerprint nempel. Untuk dimensi, lagi-lagi mirip. Seperti Acer Aspire 7 Gaming. Dia tergolong agak gede, tapi bedanya untuk Acer Aspire 515 ini gak begitu berat. Jadi gak begitu menyiksa punggung ya, Grace Friend ya. Overall, jujur ya kalau secara desain, ini masih keren sih menurut Mr. Grace. Top lah pokoknya Acer Aspire 515 ini. Kalau soal keyboard, gimana ini Mr. Grace? Nah, sama seperti desain. Keyboardnya pun juga sama dengan Acer Aspire series lainnya guys ya. Terutama Acer Aspire 7 Gaming. Dia punya desain yang sama persis. Begitu pun numpadnya. Dia sudah tersedia numpad dan persis banget seperti di Acer Aspire 7 Gaming. Film ngetiknya lumayan enak dan cukup solid. Kliky juga sih, Grace Friend ya. Gak lupa juga, keyboard dari Acer Aspire 515 ini, dia udah disertakan dengan fitur backlit LED dengan 2 tingkat keterangan. Ngetik di tempat yang minim cahaya. No problem, bosku. Touchpad punya ukuran yang cukup gede. Bikin pemakaian kita cukup nyaman karena ya areanya luas, Grace Friend ya. Serta impresinya juga cukup presisi. Gak lupa juga, di bagian touchpad udah disertakan dengan 1 buah fingerprint scanner di bagian atas kiri. Overall gimana nih, Mr. Grace? Ya, sama seperti impresi Mr. Grace terkait keyboard dari Acer Aspire series ini. Mantel! Bicara soal port, di sebelah kiri ada 1 buah DC in-charging port, 1 USB Type-C yang udah support Thunderbolt 4, 1 HDMI 2.1 lagi. Serta 1 USB Type-A 3.2 Gen 1. Di sebelah kanan ada 1 buah Kensington Lock atau slot gembok, 1 USB Type-A 3.2 Gen 1, serta 1 buah audio combo jack. Dan konektivitas udah cukup kukil banget ya. Dia udah menggunakan Wi-Fi 6E yang low latency, serta sudah support Bluetooth 5.2. Bicara soal layar, karena ini Acer Aspire 5-15, maka layarnya pun juga sama. 15,6 inch ukurannya. Resolusi Full HD, 1920x1080p. Gak lupa juga layarnya ini udah anti-glare ya, jadi meminimalisir pantulan cahaya ambient sekitar. Panelnya IPS level. Refresh rate-nya 60Hz memang, tapi brightness level-nya sih cukup terang. Dan so far Mr. Grace main di tempat yang cukup terang kayak gini nih. Cukup terang, guys, friend-nya. Ini tuh nyaman-nyaman aja sih menurut Mr. Grace. Color gamut masih di 45% NTSC atau 62,5% sRGB. Untuk impresi pemakaian ini gimana, Mr. Grace? Untuk impresi pemakaian, menurut Mr. Grace ini layarnya cukup oke ya. Dia punya tone warna yang cukup cool dan dipakai untuk nonton, ya kayak kita nonton film gitu ya, streaming, atau juga kalau untuk main game, so far aman-aman aja sih di mata Mr. Grace. Overall dari layar SR-Aspire 5.15 ini, so far ya aman-aman aja lah. Oke. Speaker dari SR-Aspire 5.15 ini, dia memiliki dua buah speaker yang menghadap ke bagian alas. Penasaran? Suaranya kayak gimana? Berikut check sound dari SR-Aspire 5.15. Untuk webcam, dia memiliki resolusi Full HD 1080p. Hasilnya sih cukup bagus, guys, friend ya. Penasaran kayak gimana? Berikut tes webcam dari SR-Aspire 5.15. Seperti ini adalah tes webcam dari SR-Aspire 5.15. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih, Grace, friend ya. Menurut kalian gimana? Jawab di kolom komentar. Masuk ke pengujian sintetis nih, Grace, friend ya. Aplikasi pertama, Mr. Grace menggunakan Cinebench R23. Multi-core didapat dari prosesor Intel Core i9-13900H di laptop ini mendapatkan angka di 12.764 poin, serta single-core-nya di 1.969 poin. Lanjut ke aplikasi kedua, 3DMark Time Spy. Overall score yang didapat di laptop ini dapat di 2046 poin, grafik score di 1.799 poin, serta CPU score di 9.317 poin. Untuk cooling system gimana, Mr. Grace? Nih, Mr. Grace tunjukin ya. Stress test yang Mr. Grace lakuin menggunakan 3DMark Time Spy Stress test, dia mendapatkan hasil di 99.7% dan pass. Jadi ini udah gokil banget nih performancenya. Berikutnya, Mr. Grace lakukan pengujian test editing. Menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, material video 2 menit 20 detik, resolusi 4K 60, metodenya cut-to-cut, render ke 4K 60 mendapatkan hasil di 7 menit 11 detik, serta Full HD mendapatkan hasil di 3 menit 10 detik aja, Grace, friend. Masuk ke pengujian gaming, Grace, friend ya. Game pertama, CS2. Ya, CS2, Grace, friend ya. Udah bukan CSGO lagi. Resolusi 1080p native, grafiknya low, mendapatkan angka rata-rata di 90-130 fps. Ini kenceng, Grace, friend ya. Game berikutnya, Ghostwire Tokyo. Resolusi 1080p native, grafiknya low, mendapatkan rata-rata di 35-60 fps. Ini cukup playable, Grace, friend ya. Cukup nyaman nih. Yang terakhir, God of War. Resolusi 1080p native, grafiknya low, mendapatkan angka rata-rata di 35-50 fps. Masih sama, cukup playable juga. Main game AAA di sini, ini cukup gokil nih, Grace, friend ya, walaupun dia belum dilengkapi di script GPU. Di banderol di harga 13 juta, kalau kita bicara soal laptop yang sama-sama menggunakan Intel Core i9 tanpa di script GPU, bisa dibilang laptop Acer Aspire 515 ini nggak punya saingan sama sekali di kelasnya, Grace, friend ya. Dia bertarung sendirian. Akan tetapi, kalau kita bicara harganya yang di 13 juta rupiah, saingan dari laptop ini sebenarnya lumayan banyak, dan kebanyakan tuh laptop gaming. Seperti Acer Nitro 5, yang udah pake Intel Core i5 Gen 12, serta di script GPU RTX 3050. Lalu lainnya nih, ada Asus TUF Dash F15, HP Victus 15, serta Lenovo LOKI, yang dia sama-sama menggunakan i5 Gen 12, tapi 12.450H, dan di script GPU RTX 3050. Dengan harga yang mencapai 13 juta rupiah, siapa sih yang cocok untuk menggunakan laptop Acer Aspire 515 ini? Yang pertama, laptop ini bisa dibilang cocok banget buat konten kreator atau editor pemula, tapi dengan opsi yang nggak pengen laptop gaming. Nah, ini cocok nih, karena walaupun belum dilengkapi dengan script GPU, tapi prosesornya i9, Gen 13 lagi, dan yang seri H, berarti itu high performance. Laptop ini cocok banget nih buat kalian. Kedua, laptop ini juga bisa dibilang cocok dipake buat mahasiswa atau pekerja, namun nggak mau ambil opsi laptop gaming di harga 13 jutaan. Yang perlu diperhatikan dari laptop ini, menurut Mr. Grace, yang pertama, laptop ini RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tapi, ngapain di-upgrade, Grace Friend ya? Karena dia udah 16GB, dan LPDDR5 juga lagi. Jadi, udah cukup kencang sih. Yang kedua, laptop ini belum dilengkapi dengan script GPU. Jadi, ini wajib perlu diperhatikan nih. Yang ketiga, memang kalau kita bicara laptop dengan yang menggunakan prosesor i9, Gen 13, ini adalah yang termurah. Akan tetapi, di range harganya yang 13 juta, tersedia opsi lain seperti laptop gaming yang sudah dilengkapi dengan script GPU Grace Friend ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk point plus, gimana Grace Friend? Banyak pastinya. Yang pertama, lagi dan lagi, dia punya spesifikasi CPU yang gahar banget. Dia udah Intel Core i9, generasi ke-13, suffix-nya seri H pula, yang high performance. Yang kedua, spek RAM-nya. Udah 16GB, dan LPDDR5, yang membuat data transfer sama multitasking ketika buka aplikasi banyak menggunakan laptop ini, jadi cukup ringan. ketiga, konektivitasnya. Karena dia nggak nang-nang nge-resh friend-nya, dia langsung pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Ini cukup gokil banget sih. Berikutnya, desain dan keyboard. Karena desain dan keyboard dari laptop ini cukup keren dan mewah sih. Mewah. Terakhir, aspek harganya. Ya, gimana lagi, rest friend? Tadi, Mas Gers juga udah ngomong kan, kalau ini tuh laptop yang menggunakan Intel Core i9, tapi harganya yang dijual paling murah di pasaran saat ini. Kalian tertarik ya nih sama unitnya? Mr. Gers udah taruh link pembelian di kolom deskripsi ya. Check guys. Sekian, Gers friend. Review laptop SLS PAN 515 dari Mr. Gers nih ya. Buat kalian, jangan lupa dong untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube kita serta nyalain nih notif loncengnya biar nggak ketinggalan video-video review menarik laptop dari Mr. Gers nih. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya karena disana banyak promo-promo menarik nih kalau misalkan kalian pengen lihat ya dan nggak lupa juga biasanya Mr. Gers sih suka ngasih hadiah-hadiah nih giveaway itu ya. Boleh dong cek sosmed kita. Sekian dari Mr. Gers. Mr. Gers pamit dulu guys ya. Ciao. Bye.